Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hafid Masjid di channel Hafid Kayu Bahas dunia perkayuan atau pertukangan Gimana kabarnya guys Semoga kita selalu diberikan Kesehatan dan kelancaran rezeki Amin Dalam kesempatan kali ini Saya hanya sedikit berbagi Sharing Atau bisa dikatakan apa ya Curhat atau apa ya guys Karena saat ini Nukang kayu Atau profesi saya Sebagai tukang kayu Itu terkadang Lagi jenuh ya guys Lagi rada-rada bosen Mungkin teman-teman Tukang kayu juga gitu ya guys Walaupun Profesi kita sebagai tukang kayu Itu sudah jadi Keseharian Kita sehari-hari Atau mata pencaharian Namanya manusiawi ya guys Disitu terkadang Kita timbul Pikiran Ganti profesi ya guys Tapi mau Apa kita Bisanya cuma itu Disitu saya muncul pikiran Untuk bikin sesuatu Yang masih ada hubungannya Dengan Perkayuan Walaupun beda bahan sedikit ya guys Sebagai hiburan Atau Mengisi Supaya tidak jenuh Bikin pintu Kusen jenuh Gitu-gitu Terus ya guys Disini saya kemarin Dalam video kemarin Saya Mencoba bikin Sangkar burung ya guys Untuk bikin Sangkar burung Yang Kotak Itu saya Sudah sering ya guys Biasanya Saya bikin dari Sisa-sisa Bahan pertukangan ya guys Kan ada sisa Bahan-bahan Kayu jati Kayu apa Bisa digunakan Untuk bikin Sangkar burung Yang kotak Itu kita Sudah sering Atau saya sudah sering Untuk sangkar burung Yang bundar Yang berbahan Bambu Itu saya Belum pernah ya guys Kemarin Dalam video sebelumnya Baru saya perlihatkan Saya baru bikin Satu ya guys Itu baru Coba-coba ya guys Alhamdulillah Jadi Dan ini guys Yang kemarin Nah itu yang di atas Udah saya Kasih burung Perkutut ya guys Saya beli Di Ombyokan Murah ya guys Cuma 30 ribu Namanya juga Ombyokan Di pasar ya guys Dan untuk Yang praktek kemarin Kita Dalam video kemarin Praktek Bikin Ring Atau bikin Rangka Sangkar burung Bundar yang kemarin Kita udah praktekkan Ya guys Dan Hasilnya kan Seperti ini ya guys Bikin lingkarannya Ring Sangkar Bundar Bisa juga Untuk perkutut Bisa juga Untuk Murai Kalau murai Kalau murai itu Rujinya Panjang ya guys Saya juga Belum paham Untuk perkutut kan Lebih mudah ya guys Karena lebih Pendek ukurannya Rujinya juga Lebih pendek Cukup Satu ros Bambu bisa ya guys Kalau murai kan Hampir Dua ros Panjang Susahnya pada Ros Atau Ruas-ruasnya Itu ya guys Untuk Kita Kemarin Praktek Bikin Ring Bentar Kayak gini Udah jadi ya guys Namun Sayangnya Tidak tervideo Ya guys Yang kemarin Untuk perakitan Dan pembuatannya Dan hasilnya Kayak gini guys Untuk Sangkar Yang kemarin Hasilnya Kayak gini guys Yang saya praktekkan Ringnya itu Walaupun masih biasa Ya guys Ini Dan sudah Saya kasih Burung perkutut Juga ya guys Kebetulan Ini Burung perkutut Saya Dapat Dari Sawah Ya guys Pas Ini Bapak saya Bapak saya Kesawah Disitu Ada Anakan Pertuk Kutut Yang baru Turun Dari Indukanya Dari Sangkarnya Dia turun Tidak bisa Naik Baru pertama kali Terbang Mungkin ya guys Langsung Ditangkap Saya Sama bapak saya Ini Langsung Ini guys Kandang yang kemarin Bikin ring Udah jadi Kayak gini Namun Sayangnya Proses Pembuatannya Tidak tervideo Ya guys Karena masih Belajar Mungkin Besok Kapan-kapan Lain waktu Bisa Saya Perlihatkan Videonya Ya guys Atau Saya Bikinkan Videonya Untuk Bikin Sangkar Bulat Atau Sangkar Perkutut Kayak gini Ya guys Hasilnya Seperti Ini guys Hampir Mirip Seperti Kandang Murai Ya guys Cuman Kalau Kandang Murai Dia Lingkarannya Lebih Gede Dan Tingginya Juga Lebih Tinggi Soalnya Kalau Murai Kan Tau Sendiri Harus Gede Dan Tinggi Kalau Enggak Ekor Rusak Ya guys Dan Ini Disini Saya Sekedar Berbagi Atau Sharing 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 Sesama Teman-teman Semua Ketika Kita Bosen Sama Atau Jenuh Sama Pekerjaan Kita Sehari-hari Gimana Otak Kita Berpikir Supaya Kita Dapat Hiburan Hiburan Tapi Bukan Sekedar Hiburan Apa Yang Jalan-jalan Habiskan Uang Itu Boleh-boleh Saja Buat Teman-teman Yang Punya Banyak Duit Tapi Bagi Kita Gimana Kita Caranya Berpikir Dapat Hiburan Kita Seneng Tapi Dapat Duit Contohnya Seperti Ini Saya Sebagai Tukang Kayu Jenuh Terkadang Merasa Jenuh Bosen Kita Cari Hiburan Dan Disini Saya Contohkan Saya Hiburan Sangkar Perkutut Disamping Kita Dapat Hiburan Ilmu Baru Dari Teman-teman Youtube Ini Pun Saya Belajar Bikin Kandang Bulat Saya Belajar Dari Teman-teman Youtube Pengrajin Sangkar Disitu Setelah Kita Serap Ilmunya Sedikit Kita Praktikan Dan Alhamdulillah Jadi Walaupun Baru Bisa Seperti Ini Dan Sangkar Perkutut Seperti Ini Kita Seneng Bikin Yang Penting Seneng Dulu Guys Dalam Hati Kita Seneng Bikinnya Pasti Bisa Ya Telaten Sabar Dan Kalau Teman-teman Kita Yang Pecinta Pecinta Burung Lihat Karya Kita Pasti Pada Seneng Kalau Udah Seneng Dia Lihat Cocok Pasti Dapat Duit Bisa Dapat Nominal Uang Contoh Contohnya Ini Kita Kemarin Bikin Ini Langsung Saya Kasih Tahu Sama Teman Kalau Kandang Kayak Gini Kira-kira Laku Enggak Ya Dia Bilang Bawa Sini Aja Tak Bayarin Gitu Guys Jadi Kita Cari Hiburan Kan Kerjanya Cuma Santai Hiburan Tapi Bisa Menghasilkan Nah Ini Yang Namanya Ide Bisnis Baru Ya Guys Kalau Kalaupun Kita Bisa Menekuninya Kan Bisa Jadi Tambahan Ya Guys Bisa Juga Kisah Waktu Waktu Kita Jenuh Sama Kerjaan Kita Kita Cari 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 Kesibukan Yang Menghibur Hati Kita Tapi Dapat Nilai Plus Ya Guys Gitu Mungkin Seperti Ini Dulu Ya Guys Video Kali Ini Saya Tidak Membagikan Sebuah Tutorial Atau Proses Bikin Sesuatu Ya Guys Karena Emang Lagi Jenuh Ini Guys Untuk Nukang Atau Pertukangannya Saya Hanya Sedikit Berbagi Atau Sharing Menemukan Ide Bisnis Baru Yaitu Bikin Sangkar Perkutut Atau Sangkar Bulat Sangkar Kotak Juga Ya Guys Disini Contohnya Yang Di Belakang Saya Ini Saya Bikin Sendiri Dari Sisa Perkayuan Dan Videonya Ada Di Video Sebelum Ini Ada Sekian Juri Semoga Video Ini Bermanfaat Dan Dapat Menginspirasi Buat Teman Teman Semua Oke Jumpa Lagi Dengan Video Hafidh Kayu Berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh